Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Detik-detik lift barang yang dinaiki pekerja bangunan hingga menewaskan 7 orang di Sekolah Azahra Bandar Lampung akhirnya diungkap saksi mata. Pihak keamanan Sekolah Azahra Arifian Hidayat mengatakan pekerja bangunan yang terjatuh ada 9 orang. Sebanyak 7 pekerja bangunan meninggal dunia akibat jatuh dari lift di Sekolah Azahra Bandar Lampung diduga menggunakan lift barang di lokasi konstruksi. Arifan mengatakan insiden itu terjadi pada sore hari sekitar pukul 16 lebih 30 waktu Indonesia Barat pada Rabu 6 Juli kemarin. Saat itu para pekerja hendak pulang ke rumah setelah bekerja. Arifan menjelaskan 9 orang pekerja tersebut sedang membangun bagian atap sekolah. Para korban langsung dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami sejumlah luka seperti patah kaki, luka di kepala hingga diduga mengalami luka dalam. Dari 9 orang yang menjadi korban, 7 diantaranya meninggal dunia. Sementara 2 orang lainnya masih dirawat intensif di rumah sakit. Demikian berita terkini terkait kronologi jatuhnya lift sekolah Azahra di Bandar Lampung yang tewaskan 7 orang pekerja bangunan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.